Halo teman-teman, saya akan mengembalikan Sublime Text dengan Notepad++ Banyak aplikasi ini adalah aplikasi editor untuk penggunaan program Mari kita lihat perbezaan Di Notepad++, aplikasi ini memberikan toolbar yang bisa memakai penggunaan sedangkan Sublime Text tidak memberikan toolbar Dalam kata-kata konfini, saya lebih suka menggunakan Sublime Text Karena Sublime Text lebih menggunakan konfini Karena ketika menyiapkan kode dan klik enter Sublime Text akan menunjukkan kode tersebut Seperti Notepad++ Di Notepad++, kita harus menyiapkan kode 1v1 Sublime Text mempunyai minimap Seperti versi mini-file untuk membuatnya lebih mudah Untuk melihat file seluruh Tapi di Notepad++, ada juga fungsi yang disebut document map Untuk mengaktifkan, kita harus klik view, kemudian klik document map Ini adalah salah satu fungsi yang terbaik di Sublime Text Yang mana kita bisa menyiapkan kode-kode Di beberapa tempat, menggunakan kontrol dan klik Kemudian menyiapkan simulasi Notepad++ juga mempunyai fungsi ini Tetapi kita harus mengaktifkan setelah infrastruktur Kemudian referensi, kemudian editing, kemudian multi-editing Meskipad washing sessions Pilih lepabilanya di Sublime Text Dan lebih baik Di kom squared adalah lebih baik Gak ada tidak mengkandisi g에게 Kemudian siap, kita ingin anda mengkandisi garam T있up kemudian teIDE T kemudian tekan CTRL dan T Tempat merekir 1v1 Selain tekan Tidak di toigung Alt dan F3 enggir menekannya Seluruh dunia Seperti teman-teman, sedikit berbeda antara sublim tech dan notepad++ Untuk hal lain, mungkin teman-teman sendiri tidak dapat mengawal Video ini hanya untuk membuat sedikit berbeda Dan dua aplikasi harus memiliki keuntungan dan keinginan Jangan lupa subscribe dan like, sampai jumpa di video selanjutnya